Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, dikabarkan dibawa ke rumah sakit di Jakarta pada Senin, 3 Juni 2024. Juru taktik asal Korea Selatan itu dinilai stres jelang pertandingan Timnas Indonesia versus Irak. Dijadwalkan, Timnas Indonesia akan menjamu Irak pada laga kelima grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Juni 2024. Pertandingan itu sangat penting bagi Timnas Indonesia untuk lolos ke putaran ketiga. Timnas Indonesia hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke babak selanjutnya. Saat ini Timnas Indonesia duduk di posisi kedua klasemen sementara grup F dengan mengemas 7 poin. Bagi Shin Taeyong, pertandingan ini sangat krusial. Oleh karena itu, Shin Taeyong benar-benar memikirkan bagaimana caranya agar Timnas Indonesia bisa menang melawan Irak. Managing Direktur PT Garuda Sepak Bola Indonesia, GSI, Marshall Masita, yang memberikan informasi kepada awak media termasuk bolasport.com bahwa Shin Taeyong lagi pusing. Kata Marshall, Shin Taeyong merasakan adanya tekanan jelang pertandingan tersebut. Ini laga yang penting bagi Timnas Indonesia. Shin Taeyong sampai stres dan kemarin pagi dibawa ke rumah sakit. Shin Taeyong merasakan adanya tekanan. Kalian sudah pada tahu belum kabar itu, kata Marshall, Selasa, 4 Juni 2024. Lanjut Marshall, ia sudah berbicara kepada Shin Taeyong untuk tidak stres. Shin Taeyong diminta fokus untuk meracik strategi agar bisa menang lawan Irak. Saat ini kondisi Shin Taeyong sudah membaik. Pelatih berusia 53 tahun itu bertekad untuk membawa Timnas Indonesia menang lawan Irak. Saya bilang ke dia jangan stres tapi sekarang sudah tidak apa-apa. Kemarin sore kami juga sudah meeting dengan dia, kata Marshall. Lanjut Marshall, Shin Taeyong ini ingin secepatnya Timnas Indonesia mendapatkan tiket ke babak selanjutnya. Maka dari itu, Shin Taeyong meminta adanya perubahan jam kick-off pertandingan melawan Irak. Semula, pertandingan tersebut digelar pada pukul 19 WIB, namun dimajukan ke pukul 16 WIB. Jika menang, maka Timnas Indonesia mengubur mimpi Vietnam yang ingin lolos ke babak selanjutnya. Dia stres karena adanya tekanan kita mau menang. Bagi dia lebih cepat, dia lebih baik untuk menang dan mengunci tiket keputaran ketiga. Makanya mainnya diubah menjadi pukul 16 WIB, kata Marshall. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.